Oke guys, balik lagi channel Wawin Ayo Wawin Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang lagi di pinggir taman Di pinggir sungai sih, ini bukan taman sih Siunya kayak gini mantep ini Oke, kemarin ada pertanyaan ya Ini pertanyaannya, ini saya dengan bintang tamu Pak Eko, ini udah lama Udah kemarin tak ceritain ya, dia kena pengurangan Gimana, kena ini rasanya pasti sangat Aduh, aduh ya ini Oke Panggil lagi dong Panggil lagi Oke, ada ini ya pertanyaan dari salah satu temen kita Dari Etan Aranto 3202 Salam Dari Taiwan Mas, mau tanya Jika di Taiwan kami dikasih kesempatan bekerja selama 12 tahun Bagaimana dengan di Polandia Mas Sampai berapa tahun DKI boleh bekerja di sana Gimana Pak Eko? Selamanya, selama kuat Selama kamu kuat Bisa sih Gak ada patasannya di sini Malah saya baru tahu loh Kalau di Taiwan itu ada Semuanya dikasih kesempatan 12 tahun itu baru tahu aku malahan Di sini itu maksimal itu umur 50 tahun Maksimal? Maksimal Maksudnya maksimal ini maksimal kerja atau? Ya umurnya Ya umurnya Umur 50 tahun itu sudah stop kerja Oh Gak bisa masuk ke pabrik Jadi itu ya untuk Mas apa ini Aranto Di sini di Polandia ini setahu aku Bisa dibilang kalau orang Jawa itu bahasanya lost gitu ya Terserah mau apa Bekerja sampai umur berapa itu terserah ya asal kuat Bahkan kayaknya kok ada ya yang lebih dari 50 tahun juga loh Yang kemarin tak lihat dong Ada banyak Yang sampai usia 50 tahun lebih Tapi kebanyakan sih Harusnya segitu 50an 50an Terus kayak kerjaan pun di sini juga gak Ini istilahnya apa ya Berbanding terbalik sama negara Konoha ya Negara Lah ngomongnya gimana Emang negara Konoha Kadang di sana apa Banyak orangnya tapi pekerjaannya susah Di sini ini kebaliannya Kerjanya yang banyak Tapi ya itu orangnya yang sebenarnya sih Apa ya ya agak susah bisa dibilang Mereka juga bisa dibilang susah itu Karena banyak sekali loker berterbangan Bertaburan di media sosial dan platform-platform lainnya ya Yang ingin merekrut karyawan ini Berarti itu kan tanda bukti kalau Mereka itu masih membutuhkan tenaga kerja gitu loh Jadi ya gak tahu kalau di masa depan nanti diganti dengan Promotelea ini Pabrik pun juga Sudah ada semi-semi robot gitu lah Untuk produksinya yang Mungkin manusia gak bisa ngerjain gitu Tapi masih Belum full-full-full banget gitu Tetap ada beberapa bagian yang Robot gak bisa gitu Yang memang harus manusia gitu Jadi ini untuk Masa Naranto ini Gak usah khawatir di Polandia ini Istilahnya bisa bekerja lebih dari 12 tahun Ya itu pun kalau anda kuat gitu loh Soalnya disini kan banyak istilahnya culture shock ya Tentunya budaya Orang sini dengan budaya kita beda Budaya kerja orang Asia dan sini itu beda Terutama musim, makanan dan Sebagai kendala yang paling bikin Ya bisa dibilang kena mental itu ya pak Sektor bahasa disini Bahasanya gak gampang Ya agak rumit cara ngomongnya Dan gak semua orang disini bisa bahasa Inggris juga Tapi kalau Ada beberapa juga Tapi bahasa Inggrisnya gak terlalu bagus Ya basic gitu lah Itu semoga bisa menjawab pertanyaan Dari Ed Anak Ranto 3202 Terus selanjutnya Jadi Dari Ed Widodo Ponoroko 6989 Ini gampang banget ini Ini biar Pak Eko aja yang jawab ini Om Kalau kena pecat Apakah pulang Hindu Atau pindah Fabrium Kalau kena pecat Pulang Hindu Atau pindah Fabrium Ini pengalaman nih Kemarin Dapat pengurangan Karena produksi menurun Tumatnya Taryawan Banyak yang dikurangin Kita bisa mudah aja sih Cari kerjaan di tempat lain Dan itu gampang banget Gampang banget Nggak usah bingung pokoknya lah Disini banyak banget pekerjaan Yang penting Dokumen Dokumenmu harus Bener-bener langsung diurus ya IDRC Kita juga harus butuh Itu wajib loh Jadi Ini pertanyaannya simple Kalau kena pecat itu Pulang ke Hindu Atau Pindah Fabrik Ya pindah Fabrik bro Kamu jangan pulang ke Hindu dulu Modalmu belum Istilahnya belum balik modal Kamu belum Kalau orang yang Belangkat pakai uang hutangan Hutangnya juga belum lunas Terus belum punya tabungan gitu Ya ngapain balik ke Hindu Ya tentunya Ya tetep dilanjutin Mungkin kalau dipecat ya Pindah ke Fabrik lain Atau mencari pekerjaan Dimana gitu ya Tetapi Juga yang perlu diperhatikan Disini dokumennya juga Pengurusannya tergolong lama Menurutku ya Ini hampir Satu tahun gitu Terlalu lama Tapi ya wes lah dinikmatin aja Ya bekerja sebaik mungkin Sebisa mungkin gitu lah Agar ya Gimana lah pokoknya Caranya biar gak kena pecat gitu aja sih Karena Kalau bisa sih Kalau bisa gimana Kalau bisa kalau ngurusin dokumen Fokus satu kerjaan dulu Nggak usah pindah dulu Selama TRCmu belum ready Mending Bertahan dulu Di satu Fabrik Soalnya kalau pindah-pindah itu Dokumennya makin lama Pak ya Apalagi pindah kota gitu makin lama Makin lama soalnya Pengiriman aja Pengiriman aja pindah kota itu Kurang lebih tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Belum yang lain Makin lama itu nanti Susah Kemudian nunggu Nunggu hasil TRCmu dulu Setelah TRCmu jadi Kamu bisa Pilih-pilih kerjaan yang Lebih bagus mungkin Kayak gitu TRC itu berapa lama Pengurusannya Pak Kemarin sampe itu Gimana pengalamannya Pengalaman saya itu Cuman 6 bulan sampai 7 bulan Itu gantung kota sih Gantung kota Kalau di ibu kota sendiri 6 bulan udah Udah jadi TRC Tetapi ada juga temen ya Yang pengurusannya itu Bentar ke saya Apa sih Oh mikro ya Ada beberapa temen itu Yang pengurusannya bisa Lebih dari Satu tahun ya Contohnya Saya sendiri ini Desisnya Belum jadi Bangki Bangki Memang lama Tapi gak apa-apa ya Sembari stres Sembari kerja Sembari gak usah dipikiran Budu amat lah gitu lah Intinya gak kena pengurangan Gak kena Kemarin juga Pak Berita Sempat ada pemeriksaan Dari imigrasi juga Ya dicek semacam Paspor semuanya Dan Itunya untungnya ya Lolos Itu maksudnya ya Gak ada masalah gitu Berarti di Polandia ini secara Apa ya Gak langsung itu Membuktikan Walaupun TRCmu belum jadi Selama kamu sudah proses Kemarin itu saya denger Selama kamu sudah proses finjer Itu masih legal Jadi kamu gak usah takut Ke sini legal Nanti keluar gimana Aku belum jadi Takut ke kota gitu Gak usah Gak usah kayak gitu Lost Yang penting kamu udah finjer Dan agensimu itu agensi resmi Bukan agensi bodong Karena bahaya banget Sini banyak nih agensi bodong Kemarin di pabriknya Pak Eko yang sebelumnya ini Gak usah sebutin ya Pabriknya apa ya Itu kemarin gimana Pak Saman sendiri yang cerita tuh Untuk dokumen sangat lambat ya Pokoknya kalau Kalau saya sendiri Kalau saya minat dokumen sekitar Dua bulan tiga bulan itu Belum ada kabar Mending cabut Mending cabut dari Pabrik baru Agensi baru Terutama agensi sih Pokoknya begitu Dua bulan gak ada dokumen Mending pindah Pindah agensi Yang di deportasi kemarin gimana tuh? Yang di deportasi tuh kebanyakan Pengajuan TRC nya itu Setelah mati pisahnya Pengajuan TRC setelah mati Panggilan pinjerbrin Langsung ketemuin sama orang imigrasi Dikasih waktu paling satu minggu lah disini Satu minggu Iya Buset ya satu minggu ya pulang Wassalam Belum lagi kalau di bandara masih ada apa namanya Garden D'overstay gitu segala macem ya Kemarin ada sih beberapa temenku Paling sekitar 600 jerodi Berarti sekitar berapa ya Dua setengah jutaan lah Sekitar segitu Jadi itu untuk Mas Widodo Panaroko ini Ayat 69 ini Harap diperhatikan ya Pokoknya pengurusan dokumen aja dulu Legalitas Pastikan Agensi kamu itu agensi yang terpercaya gitu Ini maaf ramu ya Di belakang ini jalan raya ini Wiwiwiwi ini biarin lah Ya resiko guys Daripada bikin konten di dalam kamar lah Ini intermesu sebentar Pokoknya itu yang penting Jangan takut Kalau kena pecat itu Kalau pulang Hindu apa gimana Mas gitu Jangan pulang Hindu Kenapa pulang Hindu Ya yang kesini itu gak murah Dengar-dengar kemarin ada yang sampai Berangkat ke PND ini Temen-temen subscriber ini Kemarin ada yang komentar sama Mas aku 70 juta itu murah apa enggak Waduh ya itu mahal Biasa segitu lah Bisa membuat usaha itu emang gak murah itu Nah mahal itu Oke segitu dulu Mas Atiw.tubonoroko Nanti saya Akan bikin konten yang lain juga Karena ini juga banyak konten yang harus saya buat Dan kebetulan saya harus ke kota ini main-main sama Pak Eko dulu Sambil nge-prolis Sembari waktu luang ini Saya sempetin lah Bikin konten disini Oke Semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian Ini Pak Eko ini tanya aja deh di IG-nya deh Di Ed Nelson Raharjo apa-apa kemarin tuh Ada tuh di Apa-apa Yang pengurusan TRC Kalau bisa Jangan nunggu Pisamu mepet tuh Mas aktifnya Minimal 6 bulan tuh kamu harus udah apply Play TRC Aja Banyak loh Banyak yang anak-anak sini tuh nunggu Satu bulan nantilah Inilah Akhirnya ribet malah Jadi itu Nasihat dari Pak Eko tuh harus dengerin dulu tuh Karena dia TRC-nya yang udah jadi Yowes abis ini udah bikinin konten Proses-proses TRC Nanti dari Orang yang udah punya TRC-nya langsung Karena aku bikin ini karena gak apa ya Gak Gak ini Gak sesuai gitu Karena aku belum sendiri Belum TRC gue belum jadi guys Jadi gak bisa aku bikin konten ini Harus cariin arah sumbernya yang udah Jadi TRC-nya Yowes nanti abis ini ya Oke ini videonya sampai sini dulu Kita rencana mau ke kota ini Mau ya Cari-cari gitu lah Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas-masnya ini ya Dari anak rantau dan Ini Edwido de Ponoroko Semoga Ini video bisa bermanfaat Untuk kalian dan temen-temen kalian Oke Itu dia Terima kasih udah nonton video ini Dan Tetap salam sukses Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati